Ada nama Gibran didorong, kemudian juga nama Yusril Isamahendra. Kenapa sih Gibran ini yang disebut? Apa yang mau didapat di sini? Oke, jadi yang pertama tentu saya bicara, Yusril Isamahendra, kebetulan memang ketung kami. Ya kalau memang kita lihat, artinya tidak salah lah. Bahwa calon ini kalau di Ganjawa Blas, kita tahu beliau kan mumpuni, seorang tokoh, balik pakar hukum tata negara, barangkali bisa merapikan, menata negara ini kembali seperti seharusnya kan, seperti itu. Dan dengan pengalaman beliau, dua kali jadi menteri, juga memang tokoh politik juga gitu. Itu kita rasakan, walaupun kita tahu, memang PBB ini yang masalahnya memang tidak punya suara. Oke, itu dari sisi Pak Yusrilnya ya, tapi kalau misalnya dari Gibran-nya Pak Fuad, kenapa namanya? Ya, karena begini, dalam pemilu ini tentunya menang dan kalah. Tentunya menang ini kan diharapkan pada semua calon, calon pres ya. Jadi kita lihat bahwa pemilih ini kan diantaranya banyak melenial itu 60 persenan kira-kira seperti itu. Tentunya melenial ini kan berharap sesuatu yang mewah masa depan mereka. Nah, Gibran ini kebetulan salah satu diantaranya yang memang hari ini eksis di pemerintahan, di partai politik juga kita tahu itu. Dan beliau hari ini jadi wali kota, kita lihat semua berjalan dengan baik, cukup mumpuni lah ya di situ. Dan lalu kalau kita lihat juga track record beliau ini dan yang selama ini mungkin belum ada hal yang negatif. Jadi cukup bersih lah kalau kita lihat. Dan tentunya ini harapan bagi milenial ya, sama mereka dan penuh harapan. Dan rasanya ini kalau memang terjadi, ini sangat mungkin melihat suara yang cukup banyak. Jadi itu salah satu faktor. Dan pas ini kan bagaimana caranya menang, baru kemudian bagaimana menangkan negara ini kan kira-kira seperti itu. Tapi Pak Fuad, banyak anggapan kemudian menilai bahwa statement ini muncul untuk agar PBB bisa dapat efek ekor jas begitu. Itu sih boleh aja ya, penilaian orang masing-masing kan kita punya strategi masing-masing. Tapi intinya memang kita ada di kubu Pak Perbuo ini, bagaimana beliau ini menang. Untuk menang ya itu, dalam segala macam beberapa strategi dijalankan. Kenapa Jibran? Karena kita tahu milenialnya 60% lebih. Dan itu yang kita perlu suara itu untuk menang. Setelah menang, baru kita langsung menangkan negara dengan baik kira-kira itu. Oke, tapi tidak bisa dipungkiri juga ya kalau misalnya bawa nama Presiden Jokowi, anaknya begitu ya efek elektrol bisa didapat juga oleh PBB gitu ya Pak Fuad ya? Ya itu sih udah otomatis kali ya. Umum lah itu hal yang diatakan.